Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman talent programmer di channel programmu. Di video yang ketiga ini, kita akan membahas tentang peluang. Yang pertama, kita akan membahas tentang ukuran statistik. Bilangan yang diperoleh melalui manipulasi tertentu terhadap sekumpulan data statistik, itu disebut ukuran statistik. Nah, ukuran statistik ini adalah sebuah bilangan yang mendeskripsikan gejala spesifik mengenai keadaan data yang sedang diteliti. Nah, parameter dan statistik. Dulu di video yang kedua atau satu, yang jelasin hasil ukuran. Hasil ukuran dari populasi itu parameter, dan hasil ukuran dari sampel itu statistik. Nah, ukuran statistik yang diperoleh dari sebuah populasi disebut parameter. Nah, sedangkan yang dimaksud statistik itu ukuran statistik yang diperoleh dari sampel. Jadi, misalnya terhadap sebuah populasi kita melakukan perhitungan tertentu, sehingga diperoleh sebuah angka rata-rata, maka rata-rata ini disebut parameter. Nah, karena itu diambil dari sebuah populasi. Maka rata-rata tersebut adalah statistik. Nah, statistika. Untuk bisa menggunakan statistika, kita harus mengubah semua bentuk fakta atau data empirik ke dalam bentuk numerik. Ini harus bernomor ya. Nah, proses pengubahannya biasanya itu dilakukan melalui teknik penanskala. Kemudian isyarat kedua yang diberikan oleh definisi adalah bahwa pada kita saat mengambil keputusan, kita berhadapan dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini itu timbul karena pada saat kita mengambil keputusan, kita berhadapan dengan berbagai faktor atau komponen yang simpatnya acak. Yang keadaannya itu bisa, tidak bisa kita ramalkan gitu ya. Nah, di samping ada komponen yang acak itu, kita harus mengambil keputusan berdasarkan keterangan yang tidak lengkap. Nah, metode statistika itu membahas masalah-masalah mengenai bagaimana caranya mengumpulkan data yang dapat memberikan informasi inferensial yang optimal. Nah, kemudian bagaimana caranya meringkas, mengolah, dan menunjukkan data. Kemudian, membahas juga bagaimana cara melakukan analisis terhadap sekumpulan data, sehingga dari data analisis itu timbul strategi-strategi tertentu. Nah, yang keempat, bagaimana caranya mengambil kesimpulan dan menyarankan keputusan yang sebaiknya diambil atas dasar strategi yang ada. Yang kelima, bagaimana menentukan besarnya resiko kekeliruan yang mungkin terjadi jika kita mengambil keputusan atas dasar strategi tersebut. Gitu. Kalau kita contohkan ya, misalnya nih, salah satu teman kita kan ada yang bergeris tadi di pengukuran pompa, eh, pompa maaf, pengukuran air ya, air. Misalnya, data dalam setahun misalnya, data dalam setahun, ketinggian air itu berapa? Itu diolah, sehingga nanti bisa disimpulkan. Kalau misalkan ketinggian air dalam setahun itu naik terus, maka keputusan yang akan dibuat itu apa? Gitu. Terus, itu juga harus dipikirkan, jika keputusan tersebut diambil, resikunya itu apa? Plus minusnya itu apa? Gitu. Itu apa yang akan kita bahas di dalam statistik. Nah, kemudian peluang nih. Apa itu peluang? Ini kemungkinan ya, peluang itu kemungkinan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak jarang tuh ngomong masalah mungkin. Misalnya, kalau misalkan lagi mendung, ah, mungkin hujan. ya kan? Atau, sekarang kan lagi corona ya, lagi persen dikit gitu. Ah, mungkin corona gitu kan. Jadi, perkataan mungkin itu mengisyaratkan bahwa kita itu berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti. Ya nggak? Nah, sesuatu yang belum terjadi, atau sesuatu yang telah terjadi, tetapi kita tidak tahu alternatif yang mana yang telah terjadi itu. Apabila kemudian, kemudian perkataan mungkin ini, kita kasih numerik ya, hanya 0 dan 1, maka kita sudah mengubah pengertian mungkin itu ke dalam pengertian peluang. Misalkan 0 itu tidak, 1 itu yuk. Misalkan seperti itu ya, misalnya. Dengan menggunakan kata peluang, kita katakan misalnya gitu, misalkan pas saya patuk nih, kemungkinan saya corona, mungkin 0,8 persen. Misalnya seperti itu. Atau misalnya pas mendung. Mendung tapi, mendung biasa gitu, bukan mendung gelap gitu. Nah, itu mungkin peluang. Akan hujan mungkin hanya 0,2. Itu kalau misalkan peluang dinumerikan. Nah, ini peluang lagi. Bagaimana caranya kita mencatumkan nilai numerik kepada kemungkinan, secara singkat akan kita bicarakan setelah kita memahami dengan baik, kata-kata kunci di bawah ini. Nah, bayangkan kita berhadapan dengan sepasang suami istri ini, yang punya tiga anak. kemungkinan suami istri itu punya anak, itu di sini ada 8. Maaf, kemungkinan gendernya ya, gendernya ada 8. Di sini S itu, maaf L itu laki-laki, P itu perempuan. Ya, di sini kemungkinannya LLL laki-laki tiga, atau LLP laki-laki laki-laki perempuan, sampai PPP, perempuan semua. Ya, ada 8 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. Nah, ada 8 buah kemungkinan susunan gender ketiga anak itu. Nah, kemungkinan tersebut merupakan keseluruhan kemungkinan. Ya, jadi tidak ada kemungkinan lagi. Nah, seluruh kemungkinan tersebut, ya, yaitu susunan tiga gender tadi, mungkin diberi istilah all possible outcome. Nah, setiap outcome disebut titik sampel atau sampel win. Nah, di contoh tadi, yang LLLPP gitu ya, nah, masing-masing merupakan titik sampel. Impunan yang berisi keseluruhan, kemungkinan kejadian disebut ruang sampel atau sampel pes. Itu S tadi ya, yang tulisan S. Nah, setiap titik sampel yang ada dalam S mempunyai kesempatan yang sama, send-nya sama ya, jadi 8 ya tadi, itu kesempatannya sama semua. Jadi, kesempatan yang sama untuk terjadi, gitu ya. Nah, dan itu disebut sebagai equally likely sample point. Apabila misalnya sampel LLL terjadi, maka titik-titik sampel lainnya tidak terjadi. Ya, karena sudah tiga anak kan, sudah LLL gitu ya, artinya terjadinya tiga lagi-lagi itu menghilangkan kejadian lainnya. itu disebut dengan mutually exclusive. Kita kemudian lagi tadi, S itu, S itu himpunan tadi ya, S itu himpunan. Yang ketiga, yang keempat ini. Kemudian, sampel point itu apa namanya, kemungkinan yang akan terjadi ya, jumlah kemungkinan yang akan terjadi, sampel point. gitu. Nah, misalnya sekarang nih, kita buat sebuah perjanjian nih, bahwa peristiwa, bahwa peristiwa A adalah sebuah peristiwa yang menyatakan susunan gender ketiga anak itu adalah P, P, maaf, anak pertama P, anak ketiga itu P, tapi anak kedua jenis kalaminya tidak diperhatikan, bisa L, bisa P. Peristiwa A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Titik sampel yang memenuhi peristiwa tersebut, itu ya jelas PLP sama PPP, karena anak pertama dan tahir harus perempuan. Sedangkan anak kedua, ini bebas, bisa L, bisa P. nah, titik-titik sampel tersebut diberi nama titik sampel yang menyongkong peristiwa A. Ini udah digambarkan ya, di atas udah digambarkan, itu ada 8 kemungkinan, jadi kita hanya mencari yang anak pertama P, sama anak terakhir P, tapi ya, untuk anak keduanya kita bebas, mau L atau P. jadi disini ada rumus ya, untuk mencari kemungkinan terjadinya gitu ya, dari peristiwa A tadi yang A, jadi N itu S nya, total dari kemungkinan yang terjadi, M itu kemungkinan peristiwa dari kejadian A, jadi kan tadi ada dua nih ya, PLP sama PPP, jadi M nya itu dua, dua dibagi N, kan itu S ya, dua dibagi 16, satu per 8, jadi kemungkinan berapa? kemungkinan 0, eh salah, satu bagi 8, 12,5 ya, ya mungkin segitu, oke ya, ini contoh lagi nih, contoh, pasang suami istri, punya empat orang anak nih, ya, di empat orang anak ini, hitung berapa peluang, di mana tiga ini perempuan, ya, jadi, nggak harus, nggak harus, anak pertama, kedua, ketiga itu perempuan, jadi bebas, yang penting, ketiga itu perempuan, gitu, yang satunya bebas, mau perempuan, atau lagi-lagi ya, nah, jadi berapa peluangnya, nah, yang pertama kita buat dulu tuh, kemungkinannya, kan tadi, yang maaf, yang tiga anak kan ditulis tuh, yang tiga anak kita tulis, PPP, PPL, PLL misalnya kan, ini juga sama, jadi ada PPP, PPPPP, ada PPPP, PPPL, dan seterusnya, sampai semua kemungkinan, yang terjadi ditulis, itu kalau nggak salah, terpengar ada 16, ada 16 kemungkinan, gitu, nah, sedangkan untuk yang, tiga, perempuan, itu hanya 4, ya, 4 dari 16, jadi, banyaknya sampel point, yang kemungkinan terjadi, itu ada LPPP, LPPP, PLPP, PPLP, dan PPPL, ada 4 ya, jadi, kemungkinan, tiga, anak perempuan, peluangnya itu, 4 di bagi 16, 16 itu total kemungkinan, yang terjadi ya, dari, dari 4 ini, dari 4 anak ini, tanpa, syarat gender ya, nah, yang 4 ini kan, ada syaratnya nih, syaratnya tadi, tiga perempuan ya, 4 per 16, sebetulnya kan 0,25, jadi, chain-nya, kemungkinannya, yaitu 0,25, gitu, itu cara menghitung, peluang ya, gimana, udah, mulai pesik atau belum nih, oke ya, terima kasih sudah menonton, kalau bingung, nanti tanyakan aja, bisa di komentar, atau di discord, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih,